Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Kau ke Al-Fah, marah pilih teman yang baik. Karena itu diingatkan. Hati-hati, waspada. Bertengan dengan lawan. Berteman dengan lawan. Enggak sama. Ini orang yang gak istiqomah. Orang yang gak semangat dalam kebaikan. Kamu orang yang semangat. Hati-hati, jangan berteman dengan dia. Kenapa? Berlawanan nih. Ini gak semangat, ini semangat dalam kebaikan. Jangan berteman. Kenapa? Ra'ay tufasadal mar'i sohbatal adob dihadi. Aku perhatikan kerusakan seseorang itu karena berteman dengan yang salah. Berteman dengan orang malas. Berteman dengan orang yang gak bermanfaat. Berteman dengan orang yang tidak berguna. Berteman dengan orang yang ahli maksiat. Rusaklah seseorang seperti itu. Karena itu. Karena pertemanan yang keliru. Karena itu kita harus memiliki perhatian khusus. Dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Perhatian itu bukan hanya kita melihatnya. Kita memerhatikannya. Tapi duduk dengan mereka. Kumpul dengan mereka. Jadi perhatiannya kita. Penglihatan kita kepada mereka itu. Dengan duduk. Dengan mendatangi. Dengan kumpul. Dengan bergaul. Tujuannya apa? Membuat perubahan dalam kehidupan kita. Kita kalau males. Kumpul dengan orang yang semangat. Belajar. Orang yang semangat dalam melakukan ketaatan kebaikan. Katut kita. Kita gak punya semangat yang kuat. Berteman dengan anak males. Ya tambah males. Tambah gak dapat apa-apa. Gak manfaat. Tapi kalau dia berteman dengan yang rajin. Waktunya pagi belajar. Siang belajar. Soleh belajar. Kita berteman dengan dia. Manfaat. Kita akan ikut jadi rajin. Ikut menjadi semangat. Nanti mendatang cuma beberapa orang. Tapi kalau nanti mendatang banyak orang. Yang 50, 100, 200, 300, apalagi sampai 1000. Nanti bisa perhatikan. Anak baru. Punya keinginan dia. Mondok dari dirinya. Didukung sama orang tuanya. Kan berarti punya keinginan kuat ini. Untuk menjadi anak yang bermanfaat. Yang berguna. Tapi ketika dia masuk berteman dengan teman yang salah. Lihat. Malas. Gak semangat. Akhirnya gak betah. Berhenti. Kenapa berteman dengan teman yang salah. Tapi kalau dia masuk baru berteman dengan teman yang pantas. Yang layak. Untuk ditemani. Anak yang rajin. Mentaati peraturan. Ibadah. Mengulangi pelajaran. Dan lain sebagainya. Dia akan menjadi yang berhasil. Dan itu bisa kita lihat itu. Bisa kita lihat. Itu terjadi banyak seperti itu. Makanya. Kita. Jangan asal pilih teman. Temanlah dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Kemudian. Semangatlah kamu. Di dalam mencari seorang guru yang soleh. Yang selalu membimbing kamu. Menasehati kamu. Mengetahui memahami syariat. Menjalankan ilmu yang diketahui. Salikin litoriqom. Menjalankan apa yang dia pahami. Menjalankan apa yang ia pelajari. Zha'ikin lil haqiqo. Selalu ingin meningkat. Meningkatkan dirinya. Mendapatkan kedudukan yang mulia. Yang istimewa. Yang dapat merasakan. Hakikatnya ilmu. Kamiril aqal. Memiliki akal yang sempurna. Wasi' sodar. Hati yang luas. Lapang. Hasani siasah. Memiliki siasat yang bagus. Bukan politik ya. Bukan politik ya. Siasat yang bagus. Untuk menjauh dari kemaksiatan, keburukan. Mendekatkan diri kepada Allah. Arifin bitobakatin nasfaham. Dengan kedudukan-kedudukan orang. Membedakan diantara watak mereka, kebiasaan mereka, keadaan mereka. Ini guru yang sempurna. Selain guru tadi itu baik untuk dirinya. Selalu ingin meningkatkan kedudukannya. Memahami ilmu dan mengamalkannya. Tapi dia siap dan cocok menjadi pembimbing. Ada pemain bola. Bagus dalam bermain. Tapi belum tentu dia cocok untuk menjadi pelatih. Dalam permainan, indah. Tendangan, sempurna. Tapi belum tentu. Belum pasti cocok menjadi pelatih. Nah yang perlu kita cari itu apa? Bukan hanya pemain yang bermain indah. Tapi dia juga yang cocok, yang layak menjadi pelatih. Misalnya anak pemilik tim. Anak tidak mungkin mencari pelatih yang hanya dulu dia ketika bermain itu indah, bagus. Dapat tropi banyak misalnya, dapat penghargaan banyak. Tapi tidak cocok. Tidak mungkin anak menjadikan dia pelatih. Kenapa? Anak bakal rugi. Kalau kalah dan kalah dan kalah, rugi anak. Bayar pemain. Bayar ini, bayar itu, rugi anak. Pasti anak nyari apa? Sosok pemain. Yang handal bermain, tapi juga handal dalam taktik. Oh, dipilih, cocok ini. Untuk menjadi pelatih. Lah ada orang yang alim. Ada orang yang soleh. Ada orang yang nasih. Mungkin mengamalkan, tapi tidak cocok jadi pembimbing. Tapi ada yang cocok. Lah yang cocok ini cari. Yang cocok untuk menjadi pembimbing, cari. Karena ada orang soleh itu. Dia itu soleh. Dia itu baik, mengerti ilmu. Tapi tidak membimbing. Dia... Ya mungkin dia membimbing dengan hal. Dan itu hanya difahami orang-orang tertentu. Dengan halnya, dengan keadaannya. Tapi ada yang tidak bisa dengan seperti itu. Misalnya di sini, misalnya. Diajarkan dengan hal. Tidak mengerti. Orang-orangnya tidak ada yang bekah. Tidak ada yang punya akal yang tinggi. Nah, butuh apa? Butuh guru yang mengingatkan. Tidak seperti ini. Mestinya seperti ini. Gitu. Ini membimbing. Ini cocok. Lah kalau ditemukan guru yang... Ditolak-tolak, bohongnya salah. Nah, ya cocok. Nah, kita perlu nyari apa? Guru yang bisa merubah. Diri kita menjadi lebih baik, lebih sempurna. Yang mana guru ini memiliki keilmuan, akal yang sempurna. Hati yang lapang. Hati yang lapang itu, orang bersalah kepada dia, dia tidak memiliki titik sedikit pun keburukan kepada orang tersebut. Ini masyarakat. Ini masyarakat sadar. Pemahaman, pengalaman, pengalaman, pengetahuan yang dalam. Nah, kita perlu nyari guru seperti itu. Nah, guru seperti itu itu memahami keadaan orang. Memahami keadaan orang. Memahami keadaan orang itu penting. Khususnya di dalam penyampaian. Kalau tidak memahami keadaan orang, ini kadang menyampaikan kepada orang sama dengan menyampaikan kepada pelajar. Beda loh. Pengajian umum dengan pengajian khusus. Tidak sama. Lah kalau sama, apa bedanya? Kita coba perhatikan. Kita kasih gambaran misalnya. Ada ulama besar. Ketika dia masuk di pengajian umum. Lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya apa? Cinta kepada Rasul. Sunnahnya Nabi. Dan yang lain sebagainya. Tapi ketika dia masuk di pondok. Dia masuk di universitas. Pembahasannya soalnya. Beda. Lah ini apa? Ngerti ini. Ngerti ini, faham. Berarti keadaan orang, sifatnya orang, mengerti. Lah perlu kita jadikan pembimbing itu. Orang seperti itu itu. Kenapa? Mengerti keadaan orang. Enggak ngerti. Walimat. Wow. Pembahasannya dengan yang terjadi. Apa yang? Undangan gak sama. Kemudian datangnya telat. Misalnya. Enggak pahamin. Enggak bisa dijadikan pembimbing. Tidak bisa dijadikan pembimbing. Kenapa? Enggak ngerti keadaannya orang. Enggak ngerti keadaannya orang. Enggak bisa dijadikan pembimbing. Tapi yang ngerti. Oh perlu dijadikan pembimbing. Itu yang perlu kita cari. Karena itu fa'in taufir tabi. Kalau kamu sudah menemukan seorang guru yang soleh, yang dapat pembimbing, menasehati, mengetahui, mengamalkan syariat tadi itu, fa'alki nafsa ka'aleh. Sudah pasrahkan dirimu kepadanya. Pasrahkan dirimu kepadanya sudah. Wahakim hufi jami'umurik. Hukumkan dirimu fiji jami'umurik. Kepadanya di dalam semua urusanmu. Jadi semua urusanmu pasrahkan kepada dia. Wajik ilalui'olehi. Kembali kepada pendapatnya. Wa masyurotihi. Dan kembali kepada musawarohnya. Artinya kalau kamu mau melakukan apapun, musawaroh dulu. Sharing dulu dengannya. Kemudian, pegang, ambil pendapatnya. Pakai. Kenapa? Lengkap sudah. Memahami segalanya. Keadaan orang tahu. Orang itu di tempat ini seperti ini, seperti ini. Tahu dia. Ketika kamu mengembalikan segala urusan kamu, memasrahkan segala urusan kamu kepadanya, kemudian apapun yang kamu ingin lakukan atau yang terjadi kamu, sampaikan, maka pegang pendapatnya. ikuti sarannya. Kenapa? Mengetahui keadaannya. Kalau kita datang kepada orang, alim. Tapi gak tahu keadaannya orang. Saran. keadaan keliru. Lo yang dia sampaikan benar, bukan salah. Tapi karena tidak cocok, tidak sesuai dengan keadaan orang setempat, maka terjadilah kesalahan. Bukan memperbaiki, malah merusak. Tapi kalau kita kembali kepada orang yang mengerti keadaan orang, maka ketika kita musuhah orang-orang, dia akan memberikan solusi yang sesuai. Jadi menghentikan masalah, menjadi, mewujudkan kebaikan. Paham ya? Paham gak ya? Jadi kita datang misalnya, ke seorang soleh, Mursyid, Nasih, Kamilil Agil, Was'i Sadir, Salik Tiritarika, Za'ikil Hakika misalnya, datang. Orang yang ngerti nih, keadaan orang, di sini, orang di situ. Kemudian kita menyampaikan keluhan. Ini, saya di tempat ini, ini, itu, dan sebagainya. Dia ketika memberikan kepada kita, solusi, itu solusinya sesuai. Tempat. Benar-benar menghilangkan, masalah yang, yang ada. Tapi kalau orang tadi itu, hanya soleh, Mursyid, kemudian, Nasih, tapi dia gak mumayiz, ya, Tabaqotin Nas, gak arif, bitabakotin Nas, kemudian gak mumayiz, benanggara izihim, wafitarim, apa, wa ahwalihim, loh, solusi yang disampaikan, mungkin gak, apa, sama, apa, seperti yang di Al-Quran, seperti yang di Hadith, tapi karena gak sesuai dengan orang setempat, maka gak memperbaiki. Nah, karena itu butuhnya apa? Ketika kita menemukan orang tersebut, wah, itu bagus sudah kamu ini. Ibarat masakan itu, mendapatkan resep yang, mantan. Ketika dibuat, itu benar-benar masakannya itu, rasanya itu, nikmat. Itu. Paham itu ya? Jadi semua urusan kamu, ambil pendapatnya, ikuti sarannya, di segala urusan kamu. Kemudian, ikutilah dia, di setiap perbuatannya, perkataannya, kecuali yang khusus, dari perbuatan, atau ucapan, dengan kedudukan, masyakho. Oh, ini gak bisa diikuti. Yes, berarti jangan diikuti. Tapi yang bisa diikuti, ikuti. dari perbuatannya, atau agwalnya. Tapi kalau ada, perbuatan, yang tidak pantas, untuk kita ikuti, belum layak kita mengikuti, jangan diikuti. Belum layak mengikuti. Gak cocok. Hah? Tidak sesuai. Seperti apa? Seperti apa? Kumpul dengan orang. Nah, kumpul dengan orang ini, melihat ya. Ini kelasnya tinggi. Kumpul dengan siapapun, gak akan merubahnya. Justru merubah. Tidak dirubah, tapi merubah. Maka, hal seperti ini, jangan kemudian kita ikut. Lah ini guru saya itu. kumpul dengan orang-orang seperti ini. Saya kan juga ingin niru. Nah, guru kamu itu punya prinsip yang kuat. Yang tertanam, dalam akarnya. Gak bisa goyang dengan apapun. Lah kamu belum punya prinsip yang kuat, mau kumpul dengan mereka. Katut. Katut. Makanya kalau kita belajar, apa, membaca dalam kitab. Ya itu. Dijelaskan di situ. Orang yang kumpul dengan salatin, atau menerima, daripada salatin, itu harus melihat orangnya yang menerima, atau yang kumpul. Nah, kalau orang yang kumpul itu, masih cinta kedudukan, masih cinta harta, bahaya. Walaupun saat kumpul, kala Rasulullah. Ini gak baik, ini baik. Kala Allah Ta'ala. Ini bagus, ini gak bagus. Firmannya disampaikan, hadisnya disampaikan. Tapi, oh, terusun, terusun. Gak bisa. Beda. Beda. Nah, itu kita pasrahkan sudah kepada, guru jangan ikut-ikutan. Nah, jadi sesuatu yang pantas untuk kita, kita ikuti. Yang belum pantas untuk kita, jangan kita mengikutinya. Kenapa? Belum kelasnya. Nah, belum kelasnya. Wala ta'tarit alaihi fisyaymin ahwalihi, la zahiran wala bautina. Jangan menyangkalnya. Jangan membantahnya. Atau jangan, menuduhnya. Dalam satu pun, daripada keadaannya, yang dhahir maupun yang batin. Jadi, jangan bantah, jangan ngeyel. Ngeyel, ini wangil. Soroh. Dalam setiap keadaannya, jangan menuduh. Jangan menuduhnya. Dalam satu pun, daripada keadaannya, yang dhahir maupun yang batin. Maka jika terjadi dalam hatimu sesuatu, daripada lintasan pikiran, vijihatihi yang mengarah kepada guru tadi itu, jadi kita ada, terlintas dalam diri, kita keburukan. kepada guru misalnya. Fas tahid fi nefihi angka. Berusahalah, hilangkan, pikiran buruk itu darimu. Fa ilami antafi. Maka jika tidak hilang, kita sudah berusaha untuk mengobatinya, menghilangkannya. Nggak hilang. Fahadith bihi syekho. Maka ceritakan kepada guru tadi itu. Liw ar rifaka wajhal khalas minhu, agar memberitahukan kepada kamu, cara menghilangkannya, cara mengobatinya. Ada pikiran buruk. Ada pikiran yang nggak pantas. Yang kita pikirkan, untuk guru kita, tentang guru kita misalnya. Hilangkan. Hilangkan. Sudah berusaha dihilangkan, tetap. Minta caranya, bagaimana mengobatinya. Menghilangkannya. Menghapusnya. Wakadhalika tukbiru bikuli ma'aya ka'ulaka khususan fi ma'aya ta'alak bitarik. Begitu juga, ceritakan kepada guru, semua apapun yang terjadi kepadamu, lebih khususnya, yang berhubungan dengan tarik, jalan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun, yang kita butuhkan, untuk kita lakukan, kita perbuat, atau kita tinggalkan, kasih tahu guru kita. Ini pantas nggak saya lakukan. Kiranya baik nggak saya kerjakan. Ini gimana kalau saya tinggalkan. Bagus atau nggak. Jadi semuanya. Jadi apapun sudah. Kenapa? Sudah menemukan guru yang tepat. Kita perlu nyari. Perlu nyari. Guru seperti ini perlu nyari. yang mursyid, yang nasih, yang apa, apa, salik tarik, kodha iklil haqigo, kemudian, arif bitobakatin nas, mumayiz, dan yang lain, sebagainya. Kita nggak sudah menemukan. Sudah. jadilah kita seperti robot, yang dijalankan olehnya. Apapun, kita kembalikan kepada, kepadanya. Gimana, ini ada gini ya guru, gimana? Kalau saya melakukan ini, bagaimana? Ini itu, terus. Karena menemukan guru yang tepat. Nah, penting itu. Penting. Karena itu selain kita belum menemukan, ya kita duduk dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, sambil mencari. Ketika menemukan, oh, pegang, erat-erat. Apapun, yang kita mau lakukan, apapun yang mau kita ketinggalkan, kita sampaikan. Apa sarannya, apa anjurannya, kita, kerjakan. Jangan kemudian jalan sendiri. Aku, anak belajar kok, anak ngerti, ini yang pantas di daerah anak, ini yang layak untuk anak lakukan, ini, ini, gak sempurna yang kamu lakukan. Benar, kamu menjalankan jalan, tapi gak sempurna. Tapi kalau kamu sudah pasrakan, karena dia adalah guru yang tepat, maka, apa yang kamu lakukan, dengan pantuannya, atas perintahnya, bakal maksimal. Apa yang kamu lakukan, maksimal sudah. Tapi kalau gak, jalan, bukan gak jalan. Kebaikan, kebaikan itu bukan kemaksiatan, tapi gak sempurna. Gak sempurna. Karena itu orang-orang dulu itu, apapun itu, sampaikan kepada gurunya. Jadi tidak melakukan apapun, kecuali dengan isyara gurunya. Gurunya memelitakan ini, dilakukan. Gurunya melarang, gak dilakukan. Seperti itu. Karena itu mudah-mudahan, kita bisa mendapatkan, seseorang yang dapat benar-benar, membimbing kita, meningkatkan kita menjadi, meningkatkan kedudukan kita, kedudukan yang sangat tinggi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wa alihi wa sahbihi Wa idadah tawshi suhbihi Wa alhamdulilahi Bilbahti wa tanahi Hamdan kathiraan Dائmah habat nasa In subhanan rabbika rabbil azad Wa alasifun Wa alhamdulillahi rabbil alamin Fatiha